Hai! Jadi, kembali lagi. Jadi, untuk buktu pertama aku, aku decide untuk bakal ngemangin book haul untuk bulan Mei ini, which is a lot. Aku beli banyak buku banget dan ngerasa bersalah sebenernya. Cuman, banyak banget buku yang lagi rilis dan yang bener-bener pengen aku baca karena kebaikan itu series yang lanjutannya. Jadi, gimana dong? Gak ada pilihan. Jadi, harus beli. Ya, nasib. Anyway, jadi buku pertama yang aku beli dan itu adalah lanjutan series yang aku baca baru berapa bulan yang lalu dan itu bagus banget adalah Apa ini? Yes! The Rose and the Dagger. Lanjutannya The Rose and the Dawn. Kalo kalian gak tau The Rose and the Dawn, itu ada covernya warnanya merah gitu. Kayak gini juga, cuman warnanya merah. Jadi, itu nyeritain tentang classic tale gitu. Jadi, kayak cerita-cerita emang folk tales yang udah dari dulu namanya Seribu Satu Malam kalo kalian pernah denger. Jadi, itu kayak tentang basicnya ya. Basicnya tuh sebenernya nyeritain ulang cuman dengan tambahan fictionnya gitu. Nyeritain kayak, kan kalo di Seribu Satu Malam tuh ada salah satu cerita dimana yang ada satu raja di dalam kerajaan itu suka, bukan suka sih, kayak selalu membunuh, selalu menikah dengan satu cewek tiap hari, gak tiap hari sih gimana bilangnya. Jadi dia selalu, tiap sekalinya dia menikah, besok kemalamannya itu si istrinya bakal dibunuh sama dia. Nah, ada satu saat dimana satu cewek itu bisa ngenahan si rajanya untuk tidak membunuhnya dengan cara nyeritain suatu cerita yang bersambung terus. Jadi, si rajanya ya langsung kayak, oh lanjutin dong ceritanya, besok kemalamnya lagi, lanjutin dong ceritanya. Ya kayak gitu, itu basic story-nya cuman sebenernya gak kayak gitu, cuman kayak dasarnya aja tuh kayak gitu. Jadi kayak ada retelling lagi sih. Nah, yang ini, ini adalah sequel-nya. Suka banget sama buku ini. Dan ini nyeritain tentang kelanjutannya si Shazi. Karena yang, aku gak mau spoiler disini sih, yang belum baca. Intinya ini kelanjutannya, ceritanya si Shazi dan si Khalif of Coruscant. Jadi, I can't wait to read this. I'm so excited. Ya, ini buku favorit aku untuk tahun 2016 ini sementara. Terus, lalu, jadi aku penasaran untuk baca ini. Apa ini? Yep, Dream Thieves, The Raven Boys, and then also the other two books. And this is the final one. Final books that, yang baru aja keluar banget kayak berapa hari yang lalu. Jadi, aku gak sabar banget baca ini. So, ini nama serisnya Raven Cycle. Ini tuh nyeritain tentang Blue Sergeant. Yang ketemu sama student di Aglion Bay. Dan, studentnya ini kebetulan terkenal dalam satu kayak geng gitu namanya Raven Boys. Nah, itu gimana ceritanya gak ada di buku ini. Dan aku juga belum pernah baca. Makanya aku, ini masuk ke to be read aku. Untuk nomor pertama setelah aku selesai ujian nanti, langsung baca ini sebenernya. Dan ya, so I'm so excited. Jadi, ini buku pertamanya. Judulnya Raven Boys. Terus, yang buku keduanya adalah ini. Dream Thieves. Dream Thieves, buku keduanya ini. Terus, buku ketiganya adalah Blue Lily. Blue Lily, Lily Blue. Cedok. Dan yang terakhir, last installmentnya judulnya Raven King. Sebenernya covernya lucu banget ya. Dan ini yang last installmentnya. Oke, so kedua adalah Haruki Murakami. Pertama, Kafka on the Shore. Dan yang kedua adalah The Why Not Bird Chronicle. Sebenernya aku baru baca Haruki Murakami tuh baru satu buku aja, Norwegian Woods. Dan, tapi tuh gak tau kenapa aku suka banget sama buku itu. Dan kayak beda aja gitu. Dan itu pertama kalinya aku baca Asian Literature. Dan itu juga bikin aku tarik banget. Makanya aku beli Haruki Murakami lagi, bukunya. Dan aku pengen banget baca yang Cuff Condition dulu. Jadi, buku selanjutnya yang aku beli itu adalah... Tada! Star Wars! Oke. Oke. Aku suka banget sama Star Wars. Jadi, apapun yang berhubungan Star Wars, aku koleksi. Aku baru baca dua buku Star Wars. Yang aku suka banget itu Lost Stars, karyanya Claudia Gray. Dan ini kan adaptasinya dari film. Aku udah baca juga sih ini sebenernya pas... Setelah beberapa hari filmnya keluar tuh aku udah ngelapa beli di e-book. Dan akhirnya ada versi bukunya. Aku tau gak tebak harganya ini berapa aku dapetnya. Ini sekitar Rp. 90.000-100.000. Dan ini adalah hardcover. 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 Wuhuhuhu. Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget dapet hardcover. Tudah gitu Star Wars. Dan kondisinya masih bagus banget. Aku... Aku dapetnya juga pasti book fair. Karena disitu emang lagi courtingan, diskon-diskon besar-besaran buku. Aku cuma beli empat buku doang. Karena yang buku aku mau juga gak ada. Jadi aku cuma beli. Aku nemu ini. Langsung beli. Dan murah banget. Ya kenapa enggak? Buku diskon tuh emang surga. Terus selanjutnya adalah Outlander. Outlander. Sing me a song. Oke. Oke. Outlander. Yay. Jadi ini tuh Outlander itu kenapa aku beli ini. Jadi tuh ada TV series namanya Outlander. Yang berdasarkan dari buku ini juga. Dan ini. Dan TV seriesnya itu bagus banget. Bagus banget. Dan kalian harus nonton. Kalau kalian belum nonton. Kalian bisa nonton di Netflix. Aku juga nontonnya sebenernya dari Netflix. Yang silin satunya ini bagus banget. Dan itu kenapa yang bikin aku pengen beli buku ini. Karena TV showsnya aja bagus banget. Gimana bukunya. Dan mostly kata orang yang rekomendasi juga TV showsnya itu bener-bener ngeikutin dari buku. Dan makanya aku penasaran banget pengen baca ini kayak gitu. Cuman ya. Halaman ini tuh tebal banget. Sekitar ada 800 halaman. Well. Sebenernya ini kayak tantangan sih. Cuman aku biasanya kalau baca buku yang kayak gini tuh kadang suka gak selesai. Atau mungkin cuman kayak baca setengah habis itu udah. Selanjutnya. The Fifth Gospel by Ian Caldwell. Jadi ini buku. Kenapa aku beli? Soalnya ceritanya. Bukan ceritanya sih. Kayak basicnya tuh kayak Dan Brown buku-bukunya Drain Brown. Jadi yang bikin kayak National Treasure. Bukan gitu sih. Maksudnya kayak yang bikin clue-cloo gitu. Dan itu seru banget. Aku suka banget sama Drain Brown. Apalagi bukunya yang Inferno. Dan sebentar lagi itu bakal keluar jadi film. Yes. Gitu. So overall. Aku punya buku yang baru dibeli. Kayaknya sekitar 10. Ya. Yep. Mau liat? Mau liat? Susah banget. Yep. Wah. Ini buku yang aku beli. Hah. Uh. Banyak banget. Yay. The Tower Books. Semoga. Yaa. Yaa. Oke. Semoga ya. Aku bakal baca ini semuanya. Jadi. Untuk sekarang. Sampai disini. Booktube aku. Booktube pertama aku. Tentang book haul. Oke. Nanti aku bakal next. Video. Aku bakal. Mulai buat. Review book. Dan stay tune ya. Terima kasih semua yang udah nonton. Dadah.